Saya ingin konfirmasi Bung Frans ya, Bung Frans, Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani mengatakan semenjak saya jadi Menteri Keuangan sering dapat WA, Bu, di tempat Ibu ada yang radikal. Orang ngomong gini ada maksudnya kan, apakah fitnah maka harus diklirkan. Saya ingin mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Kepublik Indonesia, Bu Sri Mulyani, tadi pada acara suluh kebangsaan tadi pagi, yang dia menyatakan bahwa memang ada indikasi beberapa pegawai Kementerian Keuangan yang memang eksklusif, sehingga ketika bergaul atau ini mereka berkumpul hanya dengan orang-orang tertentu. Secara global yang eksklusif yang sifatnya tidak cuma terkait dengan terpapar terorisme atau radikalisme, tapi semua yang sifatnya eksklusif. Jadi ada beberapa pegawai yang diajak dialog. Jadi saya harus konfirmasi lagi ke Bung Frans. Jadi ini maksud Bu Sri Mulyani ini, yang terkait residu politik Pilpres kemarin, atau yang terkait dengan ekstremisme mengarah ke radikal? Ada beberapa memang. Maksudnya ada. Dua-duanya ada? Iya ada. Meanwhile. Terungkapnya harta tak wajar. Eks pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo telah membongkar adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Menkopol Hukam Mahfud MD mengatakan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terjadi sejak tahun 2009. Terima kasih telah menonton!